Pak Abdullah, saya jadi teringat ada satu hadis Hadis Rasulullah itu, kalau tidak salah bunyinya Tidak mungkin ada ijtima atau kesepakatan umatku Kata Nabi, dalam hal yang salah Ini kalau kita lihat apa yang Pak Abdullah sampaikan Jadi bagaimana undang-undang ini akan menciptakan korup baru Bahkan korupsinya itu mulai dari korupsi intelektual, korupsi politik Ini kenapa kesannya? Seluruh elemen negara ini kayaknya sepakat gitu Kemarin saya di DPR RI semudah itu gitu Dalam satu masa sidang Masa sidang itu kan cuma 4 bulan Pak Mestinya nunggu berikutnya Artinya masa sidang berikutnya kan sudah bisa diputuskan Terjadi undang-undang Tapi menunggu masa sidang pun tidak sempat Sehingga tetap saja perlu diputuskan disahkan menjadi undang-undang Terjadi kesepakatan nasional ini untuk korupsi politik ini Pak Kenapa bisa terjadi? Jadi Jadi Pilpres 2019 KPK melakukan survei Terhadap Pilpres Kemudian Pemilu Dan Pilkada Hasil survei KPK itu Mengejutkan Untuk anggota DPR Pusat di Pulau Jawa Di Pulau Jawa Itu minimal 1M Sampai 10M Minimal 1M sampai 10M Minimal itu Kalau 1M itu Kalau dia toko populer Katakan seperti AAG Begitu UAS Begitu Nah itu cuma 1M 1M itu untuk buat Atribut apa segala macam Kalau bukan toko populer Toko itu 10M Bisa juga sampai 50M Itu anggota DPR Kalau Gubernur Di Pulau Jawa Itu minimal 25M Sampai 100M Itu Jadi Anggota-anggota DPR Itu kan Sebagian besar Bukan pengusaha Sebagian besar Bukan pengusaha Terus Bagaimana mereka Bisa dapatkan uang 1M sampai 10M itu Berarti kan ada Sponsornya kan Ada sponsor Jadi ketika terpilih Maka Tugas pertama itu kan Harus bayar utang Tugas pertama Harus bayar utang Nah bayar utang itu Bisa dalam bentuk cash Bisa dalam bentuk Project Bisa dalam bentuk Undang-undang Bisa dalam bentuk Undang-undang Nah itulah sebabnya Maka kemudian Kor mereka Kor mereka Tidak tunggu masa sidang berikutnya Langsung kemudian Kemudian Pakai sistem daring Sudah Kemudian diunmuti itu Orang punya apa segala macam Sehingga tidak ada kesempatan Untuk protes apa segala macam Selesai cepat saja itu Apa namanya Sehingga Mas Mamba Dengan Mas Daviri Saya biasa bercanda Di beberapa kesempatan Sedemikian rupa orang Indonesia itu Sampai Iblis itu Tidak mau bertugas di Indonesia Karena Iblis itu Tidak mau bertugas di Indonesia itu Tidak mau bertugas di Indonesia itu